kayak mohon maaf ya ini kayak meludah gitu ya ke orang kalau kena itu kan kayak kita udah itu udah tindakan yang tidak baik kan apalagi ini tuh memasukkan sperma ketubuh seorang perempuan dan hamil gitu perempuannya pernah kebayang gak kalau ternyata selama ini laki-laki yang kamu anggap sebagai ayah ternyata bukan ayahmu itu yang dialami oleh Jacoba salah satu anak hasil praktik inseminasi ilegal seorang dokter kesuburan yang memakai spermanya sendiri tanpa pengetahuan pasien dan gilanya hal ini gak cuma terjadi pada Jacoba tapi juga 94 orang lainnya di Indianapolis Amerika Selamat datang di Sinepuan ini dia review film our father Hai balik lagi di Sinepuan buat kawan-kawan yang hobi nonton atau penasaran nih sama film atau series yang lagi trending sekarang kalian punya tempat yang tepat karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas soal film atau series yang lagi happening dan pastinya seru banget dan kali ini kita bakal ngebahas dokumenter yang lagi viral yang lagi trending di Netflix judulnya our father nah our father ini menceritakan seorang dokter spesialis kesuburan di Indianapolis Amerika namanya Donald Klein nah dokter Klein ini menginseminasi para pasien dengan spermanya sendiri tanpa sepengetahuan dan persetujuannya kliennya dokter Klein melakukan eksperimen gilanya itu sejak tahun 1970-an hingga 1980-an wow setidaknya hingga saat ini hampir ada 100 anak loh 100 anak lahir dari ibu yang berbeda dan merupakan anak kandungnya wah gila banget ya kegilaan Klein ini terungkap ketika salah satu warga Indiana Jacoba dia melakukan tes DNA dan menemukan bahwa dirinya memiliki tujuh saudara tiri padahal adalah jauh lebih banyak daripada yang dia kira gitu setelah nonton dokumenter ini kasus yang dilakukan oleh dokter Klein ini tuh jadi perdebatan Kak apakah dengan memasukkan spermanya ke orang lain gitu ke perempuan itu jadi apa ya bentuk kekerasan seksual atau enggak gitu tindakannya ini tuh masih jadi perdebatan apakah bisa masuk ke ranah hukum tindakan hukum kekerasan seksual atau sebenarnya enggak gitu sebenarnya itu tergantung apa persepsi juga sih ya maksudnya orang-orang tuh kayak karena kalau kita sebagai keluarga atau kita sebagai anak yang dilahirkan oleh ibu kita kita tahu bapak kita siapa dan ternyata bapak kita itu bukan yang selama ini kita kira gitu pasti kita bakalan kayak hancur banget ya apalagi ibu kita juga nggak tahu gitu ketika kita kayak mohon maaf ya ini kayak meludah gitu ya ke orang kalau kena itu kan kayak kita udah itu udah tindakan yang tidak baik kan apalagi ini tuh memasukkan sperma ketubuh seorang perempuan dan hamil gitu perempuannya sampai melahirkan dan membesarkan anaknya gitu itu kayak penipuan penipuan sih kalau aku pertama tuh kayak menganggap itu beneran suatu penipuan yang sangat besar gitu dan parahnya lagi si dokter klien ini memasukkan sperma nya itu ke perempuan yang jadi pasiennya itu beberapa saat setelah dia masturbasi di ruangannya sendiri jadi kan memang untuk proses kayak opjin ini kan dia kan harus spermanya kayak istilahnya harus fresh ya harus fresh jadi otomatis dia melakukan itu dulu dia ejakulasi dulu mendekati saat dia akan memasukkan spermanya wah kayak pas nontonnya tuh jijik banget gitu loh kayak wah kalau misalnya itu pasangan kita atau seseorang yang udah kita kasih konsen lah untuk melakukan itu ya itu nggak apa-apa tapi ini kan ibunya itu kan nggak tahu kalau itu tuh beneran ditipu gitu ya dan kayak sebenernya kan ada proses yang kalau sekarang tuh kayak bayi tabung gitu ya tapi ada yang pakai sperma suaminya beneran ada yang memang minta donor sperma nah aku tuh pas nonton mikir juga nih kalau memang dia pakai donor sperma otomatis suaminya memang tahu itu bukan anaknya kan tapi ada yang memang pakai sperma suaminya berarti kan selama ini memang ibu bapaknya tahu tuh itu anak mereka kan itu kayak beneran suatu tindakan yang tidak bisa dimenarkan sama sekali sih jadi sebenernya tuh kasus ini mulai terkuat karena ada seseorang yang namanya Jacoba tadi dia kayak mulai menelusuri ini karena udah banyak banget orang yang DNA sama kayak dia kan jadi di Amerika tuh ada semacam situs gitu lah yang untuk ngecek DNA dan dia mendapati dia punya banyak banget siblings gitu ya banyak banget saudara tiri dan akhirnya dia memberanikan diri untuk kasih ke media bahkan dia kasih juga kerana hukum gitu ya tapi untuk ke mahkamah agung gitu kayak nggak di respon akhirnya dia minta bantuan jurnalis tapi si jurnalisnya ini pun struggle banget ya untuk memberitakan ini karena kayak orang-orang lain di media-media juga menganggap ini nggak usah deh iya nggak penting mereka kayak nggak menaruh perhatian ke situ hanya si jurnalisnya ini aja yang berusaha ya berusaha membantu karena si jurnalisnya merasa ini sebenarnya kasus yang besar gitu belum lagi ditambah dokter orang lain kan posisinya cukup tinggi terkenal juga bisa dilihat bahwa anaknya sampai 100 itu kita bisa bayangin pasiennya tuh banyak banget banyak banget tapi di film ini tuh sebenarnya aku tuh nggak nggak dapet apa ya kayak data yang menunjukkan bahwa donor sperma itu sebenarnya ada hukumnya atau enggak sih yang jelas gitu yang tertulis dan apakah itu ada apa ya etika tertentu gitu untuk melakukannya itu kan seharusnya ada hukum yang jelas dan ketika ada kasus-kasus gini bisa dibawa ke sampai ke rangah hukum yang tinggi gitu mungkin memang sebelum kasus ini booming ya hukum dan etika itu kayaknya mungkin belum jelas bahkan nggak ada ya cuman setelah kasus ini booming akhirnya mereka memperjuangkan ada hukum dan hukum yang jelas gitu ya tapi memang tidak diberitahukan dengan jelas di film ini bahkan sampai akhir filmnya nggak ada ya dan juga selain itu sepanjang film ini memang agak kurangnya itu tidak disuguhkan juga data soal kerugian medis jadi akibat tindakan dokter Klein ini kayak dia punya penyakit keturunan gitu ya autoimun itu terus resiko tinggi pernikahan sedarah juga ya karena kan mereka di radius yang dekat kan di Indianapolis itu dan kemungkinan mereka untuk pacaran apalagi banyak banget kan anaknya itu kayak di film ini tuh lebih fokus terus lebih banyak ke masalah psikis keluarga si korban fun fact nya nih Kak Julia jadi hingga pada tahun 2017 itu baru si dokter Klein mengaku bersalah iya sebelumnya dia nggak ngaku ya dia bilang cuman berapa nggak lebih dari 5 atau berapa gitu anaknya dari tahun 70-an loh dan dia baru mengaku bersalah tahun 2017 kemarin gitu dan Klein juga menyerahkan lisensinya dia sebagai dokter kesuburan itu padahal dia udah pensiun ya iya sebenernya dia kayak nggak ada gunanya juga dia menyerahkan lisensi itu karena dia udah pensiun sejak tahun 2009 dia malah cuman dijatuhi hukuman percobaan aja sekaligus denda 500 dolar itu kayak aku aja yang nonton merasa nggak adil banget apalagi keluarga yang merasakan ya traumanya nggak kebayang semuanya dan memang apa ya dia melakukan suatu pelanggaran yang besar sih sebenernya apalagi dia diceritakan sangat rohani gitu kan dia penatua gereja terus di ruangannya ada ayat-ayat gitu kan ayat-ayat kekristenan tapi dia kayak tidak merasa bersalah udah melakukan hal sekeji itu seakan-akan agamanya untuk menutupi kesalahannya dia dan bahkan dia bilang dia melakukan ini untuk para ibunya itu biar cepat hamil dan sebagainya wah itu greget banget sih ya nontonnya ya tapi untungnya setelah kasus ini ya setelah kasus ini viral dan juga jadi perhatian publik ada hukum yang melarang para dokter dinda indiana polis untuk mendonorkan spermanya jadi udah jelas ya bahwa itu tidak boleh oke Langit tadi kita udah review sekarang kira-kira Langit mau kasih skor berapa nih buat film Our Father ini ini dokumenter yang menurut aku nggak ngebosenin dan juga kasusnya nih aku baru tahu banget jadi aku mau kasih 8 persepuluh oke kalau aku aku cukup suka sih aku setuju itu tuh nggak ngebosenin meskipun agak panjang ya itu kalau aku kasih 7,5 deh persepuluh oke deh kawan-kawan itu tadi review kita untuk film Our Father semoga kawan-kawan suka reviewnya tapi kalau misalnya kalian punya opini yang berbeda boleh banget tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like subscribe dan komen juga jangan lupa dan nantikan episode senepuan berikutnya oke bye bye bye